Detik-detik guncangan gempa Taiwan Magnitudo 7,2 yang terjadi pada Rabu pagi membuat panik para pengunjung restoran. Kencangnya guncangan juga membuat para pengunjung berhamburan keluar dari restoran. Guncangan gempa di Kabupaten Hualien menunjukkan para pengunjung sebuah restoran panik berlari menyelamatkan diri saat guncangan gempa Magnitudo 7,2 terjadi. Sementara guncangan gempa yang terbesar melanda Taiwan sejak 25 tahun terakhir ini juga terlihat di kamera pemantau di sebuah toko hewan peliharaan. Hewan yang berada di toko tersebut juga panik berlarian akibat guncangan gempa. Sebuah bangunan berlantai lima di Hualien rusak berat. Lantai satu runtuh dan keseluruhan bangunan miring hingga 45 derajat. Sejumlah gempa susulan terjadi dengan pusat yang lebih dangkal. Tetapi hal itu cenderung menyebabkan lebih banyak rusakan di permukaan. Sementara akibat gempa Magnitudo 7,2 tersebut, sedikitnya menewaskan tujuh orang. Petugas pemadam kebakaran bergegas mencari dan mengevakuasi warga yang terjebak di reruntuhan gedung. Hasil koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan KBRI di Tokyo dan kantor dagang ekonomi Indonesia di Taipei memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa. Namun kantor dagang ekonomi Indonesia di Taipei mengimbau agar WNI yang khususnya berada di wilayah Hualien waspada potensi gempa susulan. Gempa Magnitudo 7,5 dilaporkan terjadi di Taiwan dan getarannya terasa di Pulau Okinawa dan Miyako, Jepang Selatan. Terima kasih dengan KDI Taipei dan juga dengan KBRI Tokyo. Sejauh ini dari hasil koordinasi kita, kita memperoleh informasi bahwa memang Alhamdulillah tidak ada WNI yang menjadi korban dari gempa bumi ini baik di Taiwan maupun di Jepang Selatan di prefektur Okinawa.